Eh, sebentar, aku telepon si Apoi. Maaf, oh Tiroz, Ana bukan bermaksud tidak sopan. Tapi pasti Bang Apoi sekarang sedang sholat. Kalau ditelepon, percuma. Tidak akan diangkat. Betul juga kok ya. Bu Ros, Mak. Ini kenapa sih? Masalahnya kok jadi berlarut-larut seperti ini? Ibu tahu nggak? Tidak, Wan Farouk kan sekarang sudah mulai di teror. Malah ya, Mak. Sampai begitu rupanya. Ya, Bu Ros, Mak. Bu Ros, Mak tuh bisa tegas sedikit nggak sih? Bu Ros, Mak ini kan pejabat paling tinggi di sini. Tegas... Tegas apa maksudnya ini? Sekarang saya mau tanya. Bu Ros, Mak tau nggak di pasar ini tuh, ini sekarang nih, undangan ini. Itu tuh kegiatan apa sih? Enggak. Lucu kan? Aneh kan? Pemimpin pasar, tapi nggak tahu di pasarnya tuh ada kegiatan besar. Aneh kan? Menurut aku, kita serahkan semuanya kepada pedagang. Yang terbaik saja begitu. Ini, ini, ini dia masalahnya nih. Ternyata, Bu Ros, Mak itu jadi bos cuma di ruangan ini aja ya. Di luar sana ternyata apoi bosnya ya. Ma. Ma, saya nggak banyak waktu, dan saya cuma mau ingetin, kalau Bu Ros, Mak nggak bisa beresin masalah ini, saya akan beresin pakai cara saya. Samaul Alaikum. Waalaikumsalam Pamit dulu ya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Amo ngoyam Siapun Kita harus segera melakukan sesuatu Pertemuannya jam berapa? Jam 1 siang ini Bu Jam 1 siang? Masih ada waktu Sekarang saya minta tolong Wan Farouk sama Bu Ani Cepatnya cegah orang-orang buat ke masjid Dan bilang sama mereka Kalau pertemuan itu sama sekali gak penting Karena ini kan bukan resmi dari pengurus Iya kan? Saya setuju Bu Tapi Bu Ayang Kalau kita melakukan itu bukan sama saja seperti Menefuk-nefuk air di dalam dulang Yang keciprat kita sendiri Maaf Ana cuma khawatir Aduan Farouk Khawatir-khawatir mulu kapan gerangnya Udah deh jangan setelah hati-hati kita harus cepat bergerak Iya kan Bu? Iya bener banget Pokoknya kita harus segera bergerak Iya Oke kalau gitu Saya pamit dulu ya Dan kalau ada apa-apa Tolong kabar disini Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aywan Ya sudah Eh Eh Wan Ah iya iya Ya hanya terlalu khawatir Ya maklum-maklum Sebentar Sebentar Iya Malah yang lain Selalu sibuk kali Paji Sesibuk apapun Biasanya kalau waktu sholat semuanya sholat berjamaah Tentara Paji Tentara Paji Tapi masalahnya Enggak semua orang punya pemikiran sama sama kita Paji Biasanya Tentara Paji Tentara Paji Tentara Paji Tentara Paji Tentara Paji Tentara Paji Cinta Median Udah Sampai Pak π Tentara Paji Tentara Paji Dulu Ck bukit t 2025 Size Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Sebenarnya seperti apa? Walau wala. Udah mandi lu gini aja. Kita sholat di kios aja yuk. Tapi sayang kotak nasinya lu gimana? Wahai saudaraku. Allah akan menggantikannya lebih dari sekedar nasi kotak. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Tolong kalau mau bicara, nadanya dikecilkan sedikit, tidak boleh keras-keras. Bukankah selama muslim kita harus mengingatkan untuk berferilaku lemah lembut. Layin, Halim, Hakim. Hidup lu kayak drama ya, banyak sana diwaranya. Boleh bohongnya lu, ramah aja kayak orang bener. Lu ngaku aja. Gua ngeliat lu udah ngelarang orang-orang untuk menghadirin pertemuan di masjid. Gua ngeliat sekali lagi dengan mata kepala gua sendiri bukan mata kepala kambing. Astagfirullahaladzim istighfar. Istighfar, Antum susun sama Ana dosa. Dilarang berperasangka buruk kepada sesama muslim. Kalau memang Antum curiga sama Ana, Antum tidak percaya. Silahkan Antum tanya sama mereka. Ya Allah tidak mungkin Ana melakukan hal sekeji itu. Tuduhan Antum sama Ana benar-benar keji, Bang Afwai. Alah, apa? Ana mau sholat dulu. Tak dulu tadi. Ana udah terlambat. Tak dulu. La ilaha illallah. Lahamad dan Rasulullah. Antum melarang Ana melakukan sholat. Istighfar, Bang Afwai. Istighfar. Tasir, Bang Afwai. Istighfar. Allah choix. Terima kasih.